Jelang puncak arus mudik yang diprediksi dini hari nanti, puluhan ribu orang sudah berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahni. Seluruhnya diprioritaskan masuk dari terminal eksekutif Pelabuhan Merak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Jurnalis Metro TV. Ada Rona Marina langsung dari Pelabuhan Merak. Rona, bagaimana suasana di Pelabuhan Merak malam hari ini dan berapa banyak penumpang yang sudah menyebrang dari Pelabuhan Merak? Ya baik Vera, terkait dengan jumlah penumpang, perdata dari 24 jam terakhir ini ada Rp75.000 lebih. Yang artinya ini naik sebanyak 7% dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama yang mana tahun lalu ini hanya sekitar Rp70.000-an saja. Dan terkait dengan pengguna roda 4 ini juga naik sebanyak 16% daripada tahun lalu, sedangkan untuk roda 2 ini naik sebanyak 6%. Dan di belakang saya ini memang adalah kendaraan yang siap untuk boarding ke atas kapal di mana memang dari data dan juga dari pantauan kami sore hari tadi ini terpantau ramai padat namun masih terkendali. Dan kendaraan-kendaraan ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Nah untuk mengetahui sebetulnya Vera ini antusiasme masyarakat untuk mudik menggunakan kapal pada tahun ini seperti apa? Maksudnya coba kita cari salah satu penumpang begitu ya yang akan memberitahukan sebetulnya apa alasannya menaiki kapal untuk mudik pada tahun ini. Selamat malam Bu, mau mengganggu waktunya. Halo Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Dewi. Ibu Dewi ini mau kemana sih Bu? Ini kalau sampai di Bakahuni nanti mau kemana dan mau ngapain Bu? Mau pulang kampung, mau ke Bengkulu. Ketemu dengan? Ketemu dengan orang tua. Nah Bu, ini kenapa sih tahun ini naik kapal Bu untuk mudik? Karena lebih nyaman aja naik kapal karena suasananya beda gitu. Bisa ngajak saudara dan keluarga ya Bu ya? Nah, betul. Nah Bu, ini bekal yang dibawa apa aja sih Bu? Banyak bekalnya. Karena kan kita berangkat naik kapalnya mesti banyak persiapan. Sampai itu kan kita puasa juga ya. Jadi persiapannya ya bekalnya ada nasi, ada cemil-cemilan dan lain-lainnya lah. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi dan juga keluarga. Semoga selamat sampai tujuan ya Pak Ibu. Iya, siap. Nah oke, itu salah satu warga yang sudah kita tanya-tanya ya. Vera, coba kita cari penumpang yang lainnya ini yang juga sedang menunggu untuk boarding. Dan dilihat memang antriannya lumayan tertib begitu ya. Nah ini, coba kita tanya ya. Halo Pak, selamat malam. Malam. Dengan Pak siapa? Rudy, mbak. Pak Rudy ini lagi nunggu boarding ya Pak. Ini nanti kalau udah sampai di Bangkahuni ini mau kemana dan mau ngapain sih Pak? Udah Bangkahuni nanti ke Palembang. Dari Palembang itu nanti kita nyeberang lagi ke Pulau Bangka. Karena saya orang Bangka, mbak. Mau ketemu siapa? Itu memang kampung halaman saya di sana. Kota kelahiran saya di sana, ada adik-adik saya, family saudara-saudara ada di sana. Nah kenapa Pak tahun ini milih mudik pakai kapal? Hampir setiap tahun, mbak. Saya naik kapal terus mudik gitu loh. Jadi jarang sekali naik pesawat gitu. Karena lebih nyaman ya, lebih enak jalannya kita sekarang. Apalagi udah ada tol dari Bakahuni ke Palembang. Jadi lebih cepat lagi gitu. Nah bekal apa aja sih Pak yang dibawa untuk naik kapal itu kan pasti beda ya Pak naik kapal dengan naik kendaraan yang lain? Ya pertama kali bekalnya ya kendaraannya harus siap untuk melakukan perjalanan gitu. Ya bekalnya ya biasa aja lah mbak. Enggak ini udah biasa-biasa aja itu. Berapa Pak pesanak saudara yang diajak untuk pulang pada tahun ini? Saya satu keluarga. Ada sekitar lima orang gitu. Nah Bapak beli tiketnya ini lewat online apa beli langsung Pak di Pelabuhan? Online Pak. Empat hari sebelum keberangkatan saya udah beli gitu. Emang disarankan untuk beli online atau lebih bagaimana Pak? Apakah lebih mudah untuk beli online? Lebih mudah. Lebih online itu lebih mudah. Karena memang setiap tahun saya selalu beli lewat online terus. Baik terima kasih banyak ya Pak Rudy untuk waktunya wawancara dengan kami. Semoga selamat sampai tujuan ya Pak ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Nah itu tadi Vera wawancara kami dengan para penumpang yang sudah antusias untuk menyeberang ke Bakahuni. di mana memang sebagian besar dari mereka ini menyeberang ke Bakahuni untuk bertemu dengan sanak saudara dan juga melakukan mudik untuk sekaligus merayakan Hari Raya Idul Fitri 2024. Dan memang mereka memilih naik kapal karena memang sudah rutinitas dan juga dirasa lebih yaman. Demikian Vera lapor langsung dari Pelabuhan Merak. Kembali ke Anda di studio. Baik terima kasih Rona Marin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.